Assalamualaikum hai property lovers, semoga dalam keadaan terbaik ya Jumpa lagi di channel property asyik, channel remajikan informasi seputar property yang asyik dan menarik Nah kali ini saya akan mereview sebuah rumah yang asyik, cantik dan menawan Seperti apa tampilannya, disimak sampai selesai ya Dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe cara ini agar terus berkembang Untuk menginformasikan property yang asyik dan menarik untuk Anda semua ya Oke property lovers, rumah yang akan kita review kali ini Merupakan rumah yang baru selesai dibangun dengan bergaya skandinavian Dan lokasi rumah ini berada di daerah Kunjon Sari, Kuru Martani, Sleman Rumah ini berada dalam kluster Parikesit Residence Dan kluster ini berada di area pemukiman ya Dan di area sini berkata dengan berbagai fasilitas publik ya Supermarket, bank, SPBU dan lain sebagainya Nah property lovers, rumah yang ready stock ini Memiliki tiga kamar tidur ya Dan desainnya ini untuk tampilan fasadnya Ini menggunakan, terinvestasi dengan gaya skandinavian Meskipun kemiringannya memang tidak dibuat simetris ya Dan disana banyak sekali bukaan kaca ya untuk sirkulasi Nah yang menarik dari desain rumah ini adalah Penggunaan lampu LED untuk eksteriornya ya Jadi pencahayaannya bagus Kalau malam hari itu tampilannya bisa keren Kayak gini nih Nah keren kan ya Paduan kombinasi warna-warna lampu LEDnya Memancarkan variasi yang bagus Oke Untuk tampilan depan Kita awli dari depan ya Ini area depan full untuk carport Jadi ukuran carportnya sekitar 8x5 meter Dan ini cukup untuk 2 mobil Plus motor kendaraannya bisa masuk ke area di halaman depan ini ya Dan untuk carport ini menggunakan keramik dengan tekstur ya Kemudian disana ini ada space ya mungkin untuk di pohon kira-kira gitu ya Biar lebih tampilannya lebih eksotis Nah Kemudian ini ada banyak bukaan jendela kaca Dan ini memang Desain-desain yang sekarang itu banyak Bukaan jendela untuk menghemat energi ya Kemudian juga Untuk variasi lainnya Yang ini juga bisa menginspirasi property lovers adalah Ini ada mainan untuk dinding Untuk eksterior ini menggunakan cetakan ya Saya tidak tahu ini materialnya apa Tapi informasi ini Berbahan seperti semen ya Cuma dicetak Kemudian ini dicat dengan warna coklat muda ya Dan ini Bagus Unik Oke portlovers sekarang kita akan coba masuk ke area dalamnya Dan kita lihat bagaimana tampilan dari rumah ini ya Untuk Pertama kali kita akan disambut ruang kecil ini Untuk biasanya digunakan Untuk tempat menyimpan Rak Sepatu Sendal kira-kira begitu ya Dan ini Sudah sudah bukaan jendela Agar Area disini cukup terang ya Kemudian Kita akan masuk ke area ruang utama Dan ini Ruang ini cukup luas Ruang utama ini menyatu langsung dengan dapur Untuk ruang Utama ini Ukurannya sekitar 5,5 x 4 meter kurang lebihnya ya Portlovers Dan ini Areanya terbuka Kemudian Ada akses tangga Untuk menuju ke lantai 2 ya Portlovers Untuk plafon Ini Di ruang utama ini Ada variasi downlight Kemudian Light strip ya Sehingga Variasi warna yang Menambah kesan rumah ini Elegan Nah sekarang kita akan coba Lihat Kamar tidur yang pertama Ini ukurannya 3 meter kurang ya Ya mungkin setiap 2,75 x 2,75 Dan kamar tidur ini Untuk Pencahayaannya itu Langsung ke area karpot depan ya Di sana ada dua bukaan jendela Dan Lantainya menggunakan Lantai granit yang Bermotif Dan ini Sangat elegan Ini Kualitasnya bagus Untuk lantai granitnya Terlihat ya Bisa mengkilap ya Kemudian Untuk ruang utama ini Seperti tadi saya Katakan Ini Menyatu dengan Ruang dapur Di Pojok sini Sudah ditempatkan Meja untuk Dapur ya Dengan Menggunakan Keramik juga Ada motif Untuk di dindingnya Motifnya juga Ini Bagus Dan Kemudian untuk Sinknya juga Ini Kualitas yang bagus Ya Porti Lovers Di samping ini Ada Wastafel Yang Model gantung Ini menarik Wastafel model gantung Ini Dengan Paduan Motif Keramik Motif kotak Ya Nah Area ini Voidnya cukup Luas Terbuka besar Jadi Tentu saja Sirkulasi udaranya Bakal Maksimal Nah Area ini Di belakang sini Ini adalah Area Service Area laundry Dengan Sekat Menggunakan Roaster Ini adalah Area Laundry Ya Dan Di sana Ada Satu Kamar Mandi Kamar Mandi Dengan Kloset Duduk Dan Kemudian Shower Untuk Dindingnya Ini Menggunakan Keramik Full Sampai ke atas Ini Keramiknya Bagus Elegan Dengan Boven Jendela Ke Area Depan Carpot Jadi Pencahayaannya Bagus Kemudian Juga Ini Materialnya Juga Elegan Lantai Skylight Menggunakan Kanopi Transparan Untuk Atap Nah Sekarang Kita Akan Lihat Menuju Ke Lantai 2 Porti Lovers Nah Kita Akan Nasuk Lantai 2 Di Tangga Ini Menggunakan Besi Holo Dan Kemudian Nah Ini Di Setiap Anak Tangga Ini Ada Lampu LED Bulat Dan Ini Ditempel Jadi Tidak Dicolok Listrik Karena Ini Dicas Untuk Energinya Untuk Baterainya Lampu LED Ini Bagus Untuk Menambah Cantik Interiornya Dengan Lampu LED Memendar Di Malam Hari Nah Seperti Ini Kemasan Lampu Smart Lightning Jadi Ini Bisa Menginpirasi Porti Lovers Juga Yang Ingin Menambah Untuk Desain Interiornya Bisa Variasi Lampu Ini Oke Porti Lovers Sekarang Kita Sudah Berada Di Lantai 2 Dan Di Lantai 2 Ini Ada 2 Kamar Tidur Ini Ada Bukaan Kaca Jendela Yang Cukup Besar Yang Menghubungkan Ke Balkon Di Area Belakang Untuk Plafonnya Juga Ada Tambahan LED Strip Warna Biru Dan Disana Juga Ada Bukaan Jendela Juga Yang Memanjang Di Sebelah Depan Juga Ada Banyak Sekali Buka Jendela Sekarang Kita Akan Lihat Dulu Di Kamar Tidur Yang Kedua Di Atas Ini Ada Kamar Tidur Yang Memiliki Akses Ke Balkon Di Belakang Kamar Tidur Yang Kedua Ini Ukurnya Sekitar Tiga Kali Tiga Kurang Ya Dan Ini Untuk Aksesnya Dia Ke Balkon Di Belakang Dengan Bukan Jendela Full Kaca Dan Ada Pintu Geser Untuk Menuju Ke Balkon Belakang Yang Cukup Luas Nah Sekarang Kita Sedang Berada Di Balkon Area Belakang Dengan Ukurannya Cukup Luas Balkon Ini Sekitar Tiga Setengah Kali Dua Meter Jadi Cukup Untuk Ditempatkan Set Kursi Meja Untuk Kita Bersantai Di Pagi Ataupun Sore Hari Pukul Televers Dan Seperti Terlihat Area Balkon Ini Memiliki Pemandangan Yang Cukup Enak Kalau Kita Di Pagi Hari Ada Hamparan Sawah Jadi Tentu Saja Pemandangannya Dan Udaranya Pasti Segar Kalau Pagi Maupun Sore Hari Purti Love Power Power To Love Force Balkon Ini Memiliki Dua Akses Yang Pertama Tadi Dari Kamar Dan Yang Kedua Ini Juga Ada Akses Tadi Dari Setelah Tangga Ya Power To Force Oke Sekarang Kita Akan Melihat Lagi Area Berikutnya Itu Kamar Tidur Yang Ketiga Kamar Tidur Ini Berada Di Depan Ukurannya Sekitar 2,75 Kali 3 Meter Dan Memiliki Akses Jendela Ke Area Depan Nah Di Kamar Tidur Yang Ketiga Ini Ini Juga Ada Balkon Kecil Ya Di Luar Jendela Ini Bisa Sekaligus Akses Untuk Menuju Kita Ke Balkon Di Depan Di Ukurannya Juga Kecil Sekitar 1x1 Meter Kurang Lebih Tinggal Dipasangin Pagar Untuk Kita Nongkrong Di Luar Oke Sekarang Sekarang Kita Akan Menuju Ke Area Berikutnya Yaitu Kamar Mandi Di Lantai 2 Ini Ada Satu Kamar Mandi Dengan Dinding Dinding Full Sama Seperti Dantai Bawah Full Dengan Keramik Motif Yang Elegan Dengan Boven Kaca Yang Besar Keluar Kemudian Juga Untuk Shower Ini Bagus Yang Berkualitas Jadi Memang Material Bangunan Ini Tidak Bukan Yang Material Yang Biasa Biasa Ya Kemudian Kita Akan Masuk Ke Area Balkon Depan Dengan Ukurannya Sekitar Kurang Lebih Satu Setengah Kali Tiga Meter Disini Kita Bisa Meng Akses Suasana Di Depan Dan Samping Ya Nah Rumah Ini Dijual Di Harga 1,1 M Kurang Lebih Ya Mungkin Bisa Nego Dan Ada Banyak Bonus Paketan Bonus Untuk Rumah Ini Lebih Lanjutnya Nanti Mungkin Akan Menghubungi Bagian Marketing Dan Bagi Property Lovers Yang berada Semoga Review Rumah Kali ini Bisa Menginspirasi Property Lovers Dengan Desain Eksterior Maupun Interior Dan berbagai Hal lain Dari property Ini yang Menarik Untuk Anda Semua Itu Tadi Review Kita Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih telah menonton